Ya pemirsa, wabah COVID-19 saat ini telah melandai. Namun, potret kehidupan para tukang gerobak di pelabuhan Tanggoraja Ulu kian tak menentu. Sebab pendapatan mereka masih berkurang, ini dikarenakan imbas dari sepinya aktivitas pelabuhan bongkar muat. Meski demikian, para tukang gerobak tetap standby dengan gerobak mereka, sembari menunggu yang ingin menggunakan jasanya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih kesianan digital. Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Pelita Jek TV juga dapat diakses melalui kenal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Meski saat ini pendapatan para buru tukang gerobak kian tak menentu, namun mereka tetap optimis duduk di gerobak mereka sembari menunggu orang yang ingin menggunakan jasa gerobak mereka. Mereka selalu berharap akan ramai orang-orang yang akan menggunakan jasa gerobak yang mereka sediakan. Hal ini seperti diungkapkan Alek, salah seorang buru gerobak. Ia mengatakan tak menentunya pendapatan dari jasa angkutan gerobak ini telah terjadi sejak masa pandemi COVID-19 dikarenakan angkutan kapal barang sedikit bersandar di pelabuhan Tanggora Jeulu sehingga pendapatan mereka berkurang. Dirinya juga menjelaskan biasanya ia dapat membawa pulang uang sekitar 60 ribu per hari. Namun saat ini dirinya mengatakan untuk mencari uang 20 ribu per hari saja sudah sangat sulit. Bahkan dalam satu hari ia pernah tidak dapat sama sekali. Tidak ada barang-barang yang datang itu agak kurang lagi. Biasanya sehari itu dapat berapa kalau menarik, kalau normal biasanya? Kalau normal itu sampai 50-60 ribu. Kalau sekarang ini bagaimana? Untuk saat sekarang caranya agak susah kan karena barang-barang kurang anak saja kita tarik itu agak kurang. Cari 50 ribu ini sehari pun agak susah itu dah. Ungkapan serupa juga dikatakan Gunanto. Meski demikian ia tak mampu berbuat banyak dengan keadaan saat ini. Tak hayal akibat sepinya tarikan gerobak terpaksa. Ia harus mencari pekerjaan sampingan seperti buru panggul, maupun menjadi calo penumpang kapal Speedwood. Sehari-hari masalah tentang kerjaan semenjak pandemi COVID-19 ini sampai saat ini. Kita harus mencarian gelas yang lain itu bukan menambah tingkat ke atas sampai jauh ke sepi ke bawah. Kalau sebelum COVID-19, kita kemarin itu kalau kita tarik gerobak ini bisa lah. Sehari bisa dapat 80 kadang juga 100. Itu ramai kemarin baru. Kalau sekarang ini, apalagi macam ini. Kita pagi jam 10 macam ini kan masih duduk, biasanya sudah lari. Kalau untuk pendapat sekarang untuk cari 20 ribu saja, enggak payah. Yang lainnya kita cari ke tempat lain lah. Kalau di sini tak ada, cuma-cuma lari ke tempat lain. Kalau ada kerjaan atau ada jengkar pasir atau bengkar batang. Bengkar muat lain dikodain tempat lain. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.